Di cas 12 menit, baterai ponsel bisa langsung terisi penuh. Samsung dikabarkan berhasil membuat baterai lithium-ion yang dapat bertahan lebih lama, sekaligus dapat mengisi daya lebih cepat. Samsung Advanced Institute of Technology, SIT, menciptakannya dengan cara mensintesis grafena. Grafena adalah alotrop karbon yang berbentuk lembaran datar tipis di mana setiap atom karbon memiliki ikatan sep-sep, dan dikemas rapat dalam bentuk isi kristal seperti sarang lebah. Grafena yang awalnya berbentuk lembaran atom karbon disintesis menggunakan materi silika, sehingga berubah bentuk menjadi bola. Bola grafena ini kemudian digunakan sebagai bahan anoda dan katoda pada baterai lithium-ion. Dikutip dari Zetnet, Kamis tanggal 30 bulan 11 tahun 2017. Dengan ukuran yang sama, baterai yang terbuat dari grafena memiliki kapasitas 45% lebih banyak, dengan waktu isi ulang daya 5 kali lebih cepat. Artinya, jika pada umumnya baterai lithium-ion membutuhkan waktu 1 jam untuk diisi ulang penuh, lithium-ion grafena terbaru milik Samsung hanya memerlukan waktu sekitar 12 menit. Ketahanan baterai ponsel menjadi nilai tambah di mata pengguna smartphone. Mobilitas serta dinamika masyarakat menyebabkan pengguna mencari ponsel dengan kapasitas baterai yang besar atau tahan lama. Tujuannya, agar ponsel tidak cepat kehabisan daya. Namun besarnya kapasitas baterai biasanya berbanding lurus dengan waktu pengisian. Semakin besar daya baterai, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang. Padahal pengguna hanya memiliki sedikit waktu untuk mengisi penuh baterai ponsel mereka. Penemuan ini tentu saja memberikan warna baru bagi industri ponsel ke depannya. Selain lebih hemat energi, baterai berbasis grafena dapat diciptakan lebih ramping dibandingkan lithium-ion pada umumnya. Alhasil, smartphone dengan baterai berbasis grafena bisa lebih ramping dan ringan. Meski demikian, kapasitas baterainya jauh lebih besar dibanding baterai di dalam smartphone yang beredar saat ini. Meski telah mengumumkan penemuannya, baterai berbasis grafena ini masih akan ditinjau ulang, sebelum diproduksi secara masal. Pasalnya, Samsung memang melakukan pengawasan lebih ketat terhadap baterai pasca insiden ditariknya peredaran Galaxy Note 7 akibat masalah pada baterai. Namun Samsung dikabarkan telah mematenkan penemuannya ini ke badan paten Korea Selatan dan Amerika Serikat.